Oke teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan janji saya kemarin Masalah rempel Masalah emas secara memisahkan Memisahkan Pasir yang Mengandung material emas Yang sudah saya upload Video kemarin, sekarang hari ini Kita sudah proses pembakaran Alhamdulillah hari ini sudah jadi Ini tempat pembakaran emasnya Setelah kita habis tromol Ini hasil emasnya Ini beratnya berapa tadi? Tiga on setengah Ini emasnya teman Ini berat ini, kecil percuma Tiga on setengah, karena ada teman-teman meminta Mana emasnya Nah ini saya lihatkan Ini sudah emas murni Sudah habis pembakaran, ini alat pembakarnya Namanya Kana Ini Kana, mohon maaf kalau ada teman-teman yang nama Kana Jangan tersinggung karena inilah Alat pembakaran Pembakaran emas Buka dulu Dia melihat Tano nya nih Nah ini Ini alat pembakaran manual Untuk emas yang sudah dipisahkan kemarin dengan material Setelah ditoyong Dimasukkan di Anu Tromol Lalu dibakar disini Nah ini Di Kana ini masih ada Masih ada butiran-butiran emas Nanti dibersihkan teman Nah masih mau dilebur lagi Dengan air perkat Air raksa Atau ke air apa saya tidak tahu Tapi yang jelas Ini hasilnya teman Oh mantap kan Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya Jangan lupa Like, comment Share dan subscribe Kemudian teman-teman yang sudah berkunjung Saya ucapkan terima kasih Sebelumnya Semoga anda semua sukses dan sehat-sehat selalu Oke teman Terjumpa kita Pada sore hari ini Untuk memastikan tentang pembakaran manual emas Perlu diketahui bahwa di Kana ini Ini Kana ini namanya teman Kana ini seperti panci Seperti panci atau kuali goreng Kalau bilang orang disini Ini masih mengandung kadar emas ini Ini mau dilobur lagi nih Ini sudah 3 on Ini 3 on berat emasnya teman Ini lebarnya Hampir 4 jari orang dewasa Beratnya Sudah 3 on Disini saya perkerakan kemarin ada setengah on Masih ada sisa lagi Oke teman Terima kasih Jangan lupa jumpa kita sore hari ini Sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb Salam santun semuanya Bye bye